hai 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 cik asyik puji Tuhan Wow berapa banyak Terima kasih Saya bisa share sesuatu di gereja di tempat ini Dan sekali lagi sangat senang sekali berada di lingkungan ini Karena kita seperti tidak berjauhan Saya tahun lalu juga sudah ke tempat ini Dan hari ini kita sudah 10 hari di Amerika ini luar biasa Tapi suasana yang begitu banyak rasa kekeluargaan yang boleh kami rasakan Dan we are family Dan betul-betul itu sangat memberkati khususnya buat saya Dan buat istri saya dan rekan saya Glenn Dan sebelumnya saya memperkenalkan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa saya kesini dengan istri saya Dia namanya Selfie Marlina Boleh bangkit berdiri istriku yang tercinta Begitupun dengan rekan saya Ini anak rohani saya Dia Glenn, dia worship leader Dan dia seorang senior manager juga di pekerjaannya Baik, tadi seperti Pastor Ronal sudah memberikan perkenalan yang luar biasa Dan wow luar biasa Tapi sekali lagi saya berada di dalam pengembalaan Pastor Ronal Dia sebagai senior saya, dia sebagai Bapak Rohani saya Dan Pastor Victor Waang mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah Mereka berdua adalah orang-orang yang betul-betul menjadi Bapak buat saya Menjadi mentor dan bahkan di pastoral pun Dia yang selalu memberikan arahan untuk bagaimana kami bertumbuh Mulai dari nol, mulai dari masa anak-anak Mulai masa remaja Sampai hari ini bersama-sama Saya sudah punya anak juga Umur 12 tahun Ada di Indonesia Baru masuk kelas 1 SMP Dan begitu luar biasa Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa Tuhan punya rencana yang besar Buat hidup kita semua Ada amin saudara Baik Hari ini saya akan Memberkati saudara Dan saya akan berkotbah Judulnya melayani dan menjadi berkat Ada amin saudara Baik Saya percaya gereja yang bertumbuh Gereja yang bertumbuh melalui firman Tuhan Saya percaya Sebuah Sebuah berkat Atau sebuah proses yang harus kita alami Untuk kita bertumbuh menjadi dewasa Adalah salah satunya adalah melayani Tetapi sebelum kita melayani Saudara harus tahu bahwa Ada satu Standart Atau seperti tema kita Tahun ini di gereja ini Saudara harus raising Standart ya Oke Jadi saudara harus tahu Bahwa kita diciptakan Bahwa kita Datang Ke dunia ini Bahwa saudara ketika Mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan di Juru Selamat Maka saudara adalah Benih Benih yang baru lahir Makanya di 1 Petrus 1 Ayat 23 Ini adalah standart Yang harus saudara Dan saya Yakini Bahwa 1 Petrus 1 Ayat 23 Berkata Karena kamu Telah dilahirkan kembali Bukan dari benih yang Fana Ada amin saudara Tetapi dari benih yang Tidak fana Yaitu oleh firman Allah Yang hidup Dan yang kekal Ini saudara yang harus Betul-betul Saudara Sadari Bahwa kita itu Ketika kenal Tuhan Dilahirkan kembali Kita adalah Benih Yang tidak fana Bahkan Kita Benih dari firman Allah Katanya Yang hidup Dan yang kekal Saudara yakini ini saudara Dan ini yang menjadi dasar Untuk kita Bisa melayani Tuhan Dan saya percaya Ketika benih itu Ditanam Saya mau gambarkan Seperti ini saudara Waktu di Bandung Ada yang namanya Musim buah-buahan Mungkin gak tau Kalau disini ya Tapi kurang lebih Musim buah-buahan itu Yang saya suka adalah Buah mangga Mungkin Bapak Ibu saudara Bisa bayangkan Buah mangga Enaknya seperti apa Nah waktu di Bandung Saya makan buah mangga Satu Enak banget Waduh Mungkin satu itu Kalau di Bandung Yang manis banget Itu harganya Mungkin satu itu Bisa 10 ribu Satu 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 buah itu 10 ribu Tapi saudara Waktu kita makan Ibaratnya benih seperti ini Waktu kita makan Mangganya Itu cuma satu Tapi kalau saudara Mau bertumbuh Saudara akan berpikir Wow ini Ini benihnya harus saya ambil nih Oke benihnya saya ambil Lalu saya tanam Di tanah yang benar Artinya saudara punya Komunitas yang benar Saudara punya gereja yang benar Yang mengasihi Tuhan Lalu ditanam Disiram Lalu bertumbuh Dan setelah bertumbuh Tentunya akan berbuah Betul gak Dan waktu berbuah Saya percaya waktu berbuah ini Si benih yang tadinya Cuman satu saya makan Tapi waktu dia bertumbuh Dan berbuah Bertumbuh mungkin pohonnya besar Dan waktu berbuah Buahnya jadi banyak Yang tadinya saya makan satu Jadi sekarang saya bisa punya Tiga puluh buah mangga Bahkan lima puluh buah mangga Wow Artinya Berbuah Dan saya percaya Tujuan Tuhan Waktu kita menjadi Dari benih yang tadi Yang tidak fana itu Oleh firman ala yang hidup Dan yang kekal Itu digambarkan Saudara akan berbuah Dan kalau berbuah Itu cuma diibaratkan Hanya tiga hal Saudara Saudara hidup itu Bisa dipercaya Saudara hidup itu Bisa diandalkan Dan saudara hidup itu Bisa diharapkan Inilah yang menjadi buah Kalau saudara percaya Bahwa dalam benih Yang tidak fana Firman Tuhan Saudara akan berbuah Dan ukurannya adalah Saudara pasti bisa dipercaya Saudara pasti bisa diandalkan Dan saudara pasti bisa diharapkan Makanya ketika saudara berbuah Dan salah satu proses Untuk saudara bisa Terus bertumbuh Dalam kehidupan Adalah saudara harus melayani Amin saudara Boleh bilang kiri kanannya Mari melayani Tuhan Cuma satu hal Kalau saudara Waktu bertumbuh Waktu saudara berbuah Biasanya suka ada hambatan Karena dalam kita itu Kita bukan cuman berurusan Dengan pohon Bukan berurusan dengan motor Bukan berurusan dengan benda mati Tapi kita melayani Tuhan Kita berurusannya dengan Makhluk hidup Yaitu siapa? Sesama manusia Dan ini yang harus kita perhatikan Sebelum kita Mau bertumbuh Berbuah Seperti tadi yang saya bilang Sudah menjadi orang yang Dipercaya Diandalkan Dan diharapkan Ada satu hal yang Bahaya banget Ini yang harus kita sadari Bahwa untuk kita bertumbuh Saudara jangan hidup Dalam kepahitan Mari kita lihat di Ibrani 12 Ayat 15 Ini sebuah standar Yang harus saudara Yakini Ibrani 12 Yang menimbulkan kerusuhan Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan Banyak orang Wah Ini seringkali kita jumpai ya Kalau kita di Bandung Saya mungkin sudah seringkali Menghadapi hal-hal seperti ini ya Ada orang yang sakit hati Orang yang pahit hati Tapi saya selalu ingatkan Come on Kita ingat Kita benih Yang tidak fana Kita akan menjadi sesuatu yang berbuah Bertumbuh dan berbuah Dan jangan sampai kita Seperti tadi dibilang Jangan seorang pun menjauhkan diri Dari kasih karunia Artinya Saudara jangan Ragu-ragu Sama Tuhan Saudara meremehkan Karya roh kudus Saudara Mulai males-males sedikit Ini yang paling bahaya Dan saudara kecewa Karena mungkin Saudara sudah dijadwalkan Tetapi gak jadi Melayaninya Itu seringkali begitu ya Atau ada salah pengertian Oh hari ini saya yang tugas Bukan, bukan, bukan Kamu jangan tugas dulu Wah gak enak hati Atau kita udah kasih sesuatu yang terbaik Kita udah bawa Untuk melayani Tapi kita kadang-kadang Aduh Gak enak sama si A Sama si B Gak enak sama si ini Jangan-jangan saudara Mari Kalau kita kembali lagi ke Raising the standard Kita adalah benih yang tidak fana Yaitu kita punya firman Tuhan Untuk membuat kita bertumbuh Dan berbuah Bukan hanya bertumbuh Tapi berbuah Dan hati-hati saudara Jangan sampai kita hidup dalam Kepahitan Karena kalau saudara hidup dalam kepahitan Ketika saudara melayani Tuhan Yang ada adalah apa saudara Menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Jadi mari Mari kita melayani Tuhan Justru Kalau kita melayani Tuhan Kita diproses Untuk kita betul-betul Jangan sampai kita kena Yang namanya Hidup dalam Kepahitan Mari Kita percaya disini Bahwa kembali lagi Kita harus percaya Bahwa kita dari benih Firman Tuhan Yang hidup Dan yang kekal Amin Nah kalau saudara bisa Seperti tadi yang saya bilang Kalau saudara bisa menjadi orang yang dipercaya Saudara bisa menjadi orang yang diadalkan Dan diharapkan Maka waktu saudara melayani Tuhan Engkau akan luar biasa Engkau akan diproses Bertumbuh Dan terus Saudara akan melayani Dengan suka cita Dan inilah yang Mau sama-sama kita belajar Ketika saudara Yakin bahwa Saudara punya benih Yang dari firman Tuhan Maka saudara punya Tiga manifestasi Dalam Kehidupan kita Waktu melayani Salah satu proses Kita bertumbuh Dan berbuah Adalah melayani Karena melayani Adalah sebuah teladan Dimana Yesus juga Dia datang Bukan untuk dilayani Tapi dia mau melayani Bahkan menyerahkan Nyawanya Untuk saudara dan saya Dan hari ini Mari kita lihat Di firman Tuhan Di Filipi 2 Ayat 25 Sampai 30 Nanti biar saya yang bacakan Ini ada sebuah teladan Dari seorang yang bernama Epafroditus Ketika Dia adalah seorang Teladan dalam melayani Saya akan bacakan Filipi 2 Ayat 25 Sampai 30 Sementara itu Kau gak perlu mengirimkan Epafroditus Kepadamu Yaitu saudaraku Dan teman sekerja Serta teman seperjuanganku Yang kamu utus Untuk melayani aku Dalam keperluanku Karena ia sangat rindu Kepada kamu sekalian Dan susah juga hatinya Sebab kamu mendengar Bahwa ia sakit Memang benar Ia sakit Dan nyaris mati Tetapi Allah mengasihani dia Dan bukan hanya dia saja Melainkan aku juga Supaya duka citaku Jangan bertambah-tambah Itulah sebabnya Aku lebih cepat Mengirimkan dia Supaya bila kamu melihat dia Kamu dapat bersuka cita pula Dan berkurang duka citaku Jadi sambutlah dia Dalam Tuhan Dengan segala suka cita Dan hormatilah orang-orang Yang seperti dia Sebab oleh Karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Dan ia mempertaruhkan jiwanya Untuk memenuhi Apa yang masih kurang Dalam pelayananmu Kepada aku Amin Kalau kita lihat Contoh Epafroditus Saudara bisa lihat disitu Mungkin di ayat 30 Atau 27 Ayat 30 Sebab oleh Karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Dan ia mempertaruhkan jiwanya Untuk memenuhi Apa yang masih kurang Dalam pelayananmu Kepada aku Mari kita belajar Dari sebuah teladan Epafroditus Ketika dia melayani Artinya dia yang fokus Tuhan Dia mengerti bahwa hidupnya Dia punya benih Yang dari firman Tuhan Yang kekal Dan dia boleh bertumbuh Dan dia boleh berbuah Dari apa yang dia layani Yang pertama saudara Kita ketika melayani Manifestasi dari melayani Saat kita percaya Bahwa di dalam hidup kita Ada benih yang hidup Kita adalah menjadi Pribadi yang I can do Atau I can do person Atau betul-betul saudara Selalu Oke saya akan melakukan Di dalam Tuhan Saya akan melakukannya Di dalam Tuhan Mungkin ayat Yang sering kali kita Dengar di Filipi 4 E13 berkata I can do all things Through Christ Who strengthen me Jadi ini yang menjadi dasar Waktu kita betul-betul Melayani Tuhan Manifestasinya Waktu kita melayani Tuhan Karena kita tahu Kita mau bertumbuh Kita bisa menjadi orang yang Dipercaya Diharapkan Adalah kita mau menjadi Seorang yang Betul-betul Punya mental I can do Artinya kita menjadi Orang yang dewasa Hanya orang-orang dewasa Yang bisa melakukan Yes I can Yes I can Kenapa? Karena seperti Seperti Kita tahu Bahwa Orang yang Dilayani Adalah orang-orang Yang masih Baru kenal Tuhan Tapi orang Kristen Yang selalu Pengen dilayani terus Adalah orang-orang Yang mungkin Menurut saya Gak normal ya Kenapa? Kenapa? Karena kita Udah dewasa rohani Artinya apa? Artinya begini saudara Kalau orang yang dewasa rohani Kalau dia kecewa Kalau dia sakit hati Maka dia tahu Apa yang harus dia kerjakan Dia minta ampun Bahkan Dia minta ampun sama Tuhan Bahkan dia bisa rekonsiliasi Dengan seseorang Yang menyakitinya Dan itulah orang yang dewasa Saya punya anak Sekarang 12 tahun Dulu waktu anak saya Masih umur 2 tahun 3 tahun Selalu bilang Papi Gendong saya Papi Gendong saya Dan saya ketika Menggendong dia umur 20 tahun Lucu banget Anak 2 tahun 3 tahun Minta gendong Tapi kebayang Kalau anak saya Udah umur 20 tahun Lalu dia berkata Papi Gendong saya Kayaknya bukan lucu lagi Saudaranya Tapi takut Dan abnormal Come on Saya rindu disini Mari kita menjadi pribadi Yang siap sedia Karena Kita adalah Orang-orang yang di dalam Tuhan Kita bisa menanggung Segala perkara Amin Saya ingat dulu Waktu saya kerja Masih jadi karyawan bank Waktu itu Mungkin ada sekitar 15 tahun yang lalu Saya bekerja selalu Dengan teman-teman Yang bermental seperti ini Eh Kita kerja ya Tapi kita kerja Tenang aja lah Kerja gak usah Gak usah Gak usah harus begini Harus begitu Biarin lah Itu bukan kerjaan kita Biarin kita Kita kerja tuh Ya sesuai gaji aja lah Sesuai gaji lah Udah Sesuai gaji aja Tapi come on Kalau kita menjadi orang yang dewasa Kita menjadi orang yang di dalam Tuhan Yang berbuah Yang bisa dipercaya Mau saudara bekerja di luar Marketplace Ataupun saudara melayani Tuhan Di tempat ini Saudara punya mental Yang sama Amin Jangan saudara Menjadi lemah Atau menjadi orang yang gak dewasa Ketika saudara bekerja Totalitas untuk Tuhan Saya percaya sama seperti Epaphroditus Kalau saudara lihat Epaphroditus itu sampai nyaris mati Tapi kasih karunia Tuhan besar Tuhan menyembuhkannya Dan menjadi berkat Nanti saya kasih tau firman Tuhannya Apa yang menjadi berkat Buat Epaphroditus Jadi mari Saya rindu Maukah kita menjadi orang-orang yang I can do Waktu kita mau melayani Tuhan Bukan hanya melayani Tuhan Tapi di dalam semua aktivitas hidup kita Biarlah kita menjadi orang-orang pribadi yang punya Yes I can do I can do Ada satu quote yang menarik disini saudara Maturity doesn't come by age But our ability to assume responsibility Artinya mari Kedewasaan bukan datang hanya karena umur Tapi bagaimana kita mau memikul sebuah tanggung jawab Ada amin saudara Itu yang pertama I can do person Sekarang yang kedua saudara Manifestasi Dari yang kedua adalah This is my life Not my job Ini hidup saya Bukan upahan Mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 13 Ketika kita melayani Tuhan Maka kita memiliki mental gembala yang baik Yang mengenal domba-dombanya Yohanes 10 ayat 13 berkata Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Wow Kalau kita lihat disini Epaphroditus Dia punya mental yang tahan banting Dia punya masa sulit Dia tetap ada untuk melayani Dia tekun mungkin Kalau disini kita jemput orang Kita bawa ke gereja Kita tolong Saling bantu Saya percaya hidup di Amerika mungkin gak seperti di Indonesia Tapi kita sama-sama adalah orang yang punya tetap Kita yang namanya tekanan Masalah selalu ada Mungkin saudara di tempat ini Di Amerika aku menjadi orang yang minoritas Sama saudara Kita juga di Indonesia menjadi orang-orang yang minoritas Karena di Indonesia gak begitu mudah Ketika kita bilang Kristen Kita bilang Tuhan Mereka banyak yang menjudge kita Dan begitu banyak hal-hal yang Aduh Kayaknya tekanan-tekanan ke Kristenan itu luar biasa di Indonesia Tapi kita percaya bahwa Mari Kita mengerjakan ini seperti prinsip ini saudara Ini hidup saya This is my life Jadi ketika saudara mengerjakan sesuatu Baik itu saudara melayani Dan begitu saudara bekerja Saudara akan bilang Yes This is my life Karena saya bukan seorang upahan Tapi saya adalah seorang gembala Yang memperhatikan domba-dombanya Sama seperti seorang Epafroditus Dia betul-betul sungguh melayani Dan saudara perhatikan disitu ada ayat yang bilang bahwa Epafroditus berkata Di ayat 30 Sebab oleh karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati dan ia mempertadukan jiwanya Untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu Kepada aku Wow Ini adalah orang-orang yang Dia fokus Dia detail Dia tahu Apa yang masih kurang dalam pelayanan Dan mari hari ini Saya mau mengajak Saudara semua di tempat ini Kita-kita melayani Mari kita pun melihat disini Apa sih yang masih kurang di tempat ini Apa sih yang masih kurang Begitupun ketika saudara bekerja di marketplace Saudara juga akan menjadi orang-orang yang Apa sih yang masih kurang yang bisa saya kerjakan Ini adalah sebuah mental gembala saudara Dan karena engkau memiliki benih yang seperti tadi saya bilang Benih yang dari firman Tuhan Maka saudara akan punya mental This is my life Not my job Amin saudara Saudara ingat film Tom and Jerry Mungkin berapa banyak disini yang masih ingat film Tom and Jerry Itu film saya dari kecil juga Bahkan anak saya pun Kalau nonton film Tom and Jerry Dia masih ketawa-ketawa Lucu banget Tapi ada yang menarik Kalau dari film Tom and Jerry Ada dua perbedaan Ada perbedaan Yang pertama adalah Kalau kita lihat Si kucing besar itu Si Tom itu ya Tom ya Tom ya Kucing besarnya Tom ya Kalau si Tom itu dia Dia berlari Kejar Wah dia mengejar Pokoknya Saya harus dapet itu Yang namanya si Jerry itu Si tikus itu Kenapa? Buat saya makan Pokoknya udah sampai bagaimanapun Dia kejar Bahkan pakai cara apapun Dia ambil ketika mau makan Lepas lagi Lepas lagi Luput lagi Tapi Kalau kita lihat Jerry Dia juga sama berlari Dia pun berlari Kesana kesini Dia berusaha untuk Wah saya banyak akal Untuk saya lari dari kejaran si Tom ini Yang menarik adalah begini saudara Kalau si Tom Dia hanya mengejar Untuk makan Tapi kalau Jerry Dia berlari Dia mengejar Untuk hidup Itu yang berbedanya saudara Dari sebuah film kartun yang Ya lucu Tapi Saya boleh menarik sebuah kehidupan disitu ya Jadi mari Kita pun sama Kalau kita mengejar Hanya untuk makan Wah Itu bukan mentalitas Kita melayani Baik di rumah ini Maupun di marketplace Saya rindu Ketika saudara melayani Inilah hidup saya Maka Ketika saudara melayani disitu Engkau akan semakin tajam potensi yang saudara punya Kalau saudara punya sesuatu potensi Misalkan contoh menyanyi Atau bermain musik Atau saudara Banyak hal ya Saudara punya potensi Saya percaya Engkau akan semakin tajam Ketika saudara melayani dengan mental seperti ini Tapi ketika saudara Bekerja di luar pun Di marketplace pun Saudara akan memiliki mental yang sama Dan saya rindu Standar saudara akan semakin naik Bahwa engkau bukan upahan Tapi engkau adalah seorang gembala Gembala yang hidup Yang sungguh-sungguh Engkau adalah Dari benih Yang firman Tuhan Yang membuat saudara hidup Membuat saudara bertumbuh Dan saudara berbuah Ada kuat yang bagus saudara Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati Kuat yang bagus dari Pastor Rick Warren Berkata begini Faithful servant never retire You can retire from your career But you will never retire from serving God Amin saudara Engkau ada kata pensiun untuk melayani Tuhan Kalau kita punya mental seperti itu Sama seperti Epaphroditus Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sudah menunjukkan Waktu dia dikayu salib Dia pun masih bisa melayani Ini sebelah kanannya Yang berkata Tuhan ingatlah aku Kalau engkau ada di Sorga sana Dan Tuhan bilang Ya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku Di Taman Firdaus Itu Yesus sudah tunjukkan Bagaimana dia melayani Sampai di titik akhir pun Dia masih melayani jiwa-jiwa Ingat sekali saudara Tuhan berkata di Lukas 23.43 Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Mari Mental yang kedua ini saudara Ini yang membuat saya selalu siap Selalu saya bertumbuh Dan saya belajar menjadi orang yang dewasa Di dalam kehidupan Kita punya mental This is my life Not my job Amin saudara Baik Yang terakhir saudara yang ketiga Yang ketiga adalah Manifestasi ketika saudara yakin Punya benih yang bertumbuh dan berbuah Bahwa kita berasal dari Firman yang hidup Adalah kita memiliki roh yang atraktif Boleh sama-sama katakan Roh yang atraktif Mari kita lihat di Roma 12 ayat 11 Firman Tuhan berkata Janganlah kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Supaya roh kita menyala-nyala Saya percaya roh yang menyala-nyala Kemarin kita baru camping Dan kita Bakar-bakar Disitu ada api yang menyala Ada api yang menyala Menyala-nyala Artinya Saudara excited Kalau api itu kan panas Ada Cahaya Dan Ada sesuatu yang membakar Artinya saudara excited Bersemangat Dan inilah yang Tuhan mau Janganlah kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Itulah yang artinya Kita punya roh yang kuat Kita punya keintiman dengan Tuhan Dan kita punya semangat Yang serius Totalitas untuk Tuhan Dan Wow Saya rindu sekali Ketika saudara punya Satu sifat Roh yang menyala-nyala Itu artinya Saudara punya Roh yang sangat atraktif Artinya sangat menarik Bahkan Ketika engkau Punya roh yang semangat Roh yang semangat itu Contagious ya Menular Satu kita lagi gak semangat Yang satu kita Semangat Waktu saudara memberikan semangat Untuk melayani Tuhan Maka orang yang gak semangat Dia akan kena Roh yang semangat Amin saudara Ini percaya bahwa Ketika kita melayani Tuhan Dengan suka cita Saya rindu Beberapa orang Di tempat ini Mungkin engkau Ada yang masih lesu Ada yang masih Ah saya gak mau Tergabung dengan apapun Tapi Saya rindu disini Ketika lihat Saudara-saudara disini Engkau punya semat yang besar Maka Engkau pun akan bersemangat Karena engkau punya Roh yang menyala-nyala Saya ingat saudara Waktu saya memutuskan Untuk Untuk Full time Di gereja Dulu kita gak punya Tim musik yang bagus Dulu kita gak punya Sebuah tim musik Wah tim musiknya Gak menjadi satu Ada yang Di Youthnya Ada Ada yang di Young adultnya Jadi kita gak punya Tim musik yang 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 bagus Dan waktu itu Kita gak punya tim musik Juga beberapa anggota Kita gak pernah ada Dulu saya Melayani Tuhan Saya main musik Dari zaman kuliah Kerja Mungkin saya main tuh Ada sekitar 7 tahun Kita di masa Di masa kegelapan Artinya apa Gak ada yang ganti Saya terus main musik Saya terus yang main musik Bahkan saya dijulukinya From Christmas To Christmas Saya selalu bermain musik Dari Natal yang tahun ini Lalu saya kembali Ke Natal yang berikutnya Dan itu berlangsung Ada sekitar 7-8 tahun Mungkin Kak Jen tau ya Kak Jen tau Gak ada ya Kak Onai juga mungkin tau Pastor Ronal mungkin tau Jadi setiap hari minggu Hari minggu Kebaktian 1 Kebaktian 2 Kebaktian 3 Saya terus yang bermain musik Dan waktu kita lihat Disini Regenerasinya mana Pastor Ronal saya bilang Eh Regenerasi kamu mana Di bawah kamu Belum ada kak Ayo dong Mana kamu harus Punya Spirit yang membangun dong Spirit yang Bersemangat bersama Wah Luar biasa Dan tantangannya Waktu itu ketika saya Udah jadi senior musik Saya harus kembali lagi Ke Youth Jadi saya harus Barang-barang lagi Sama anak youth lagi Tapi kalau saya Nggak punya roh yang Atraktif Kalau saya Nggak punya roh Yang menyala-nyala Kalau saya Nggak fokus Sama Tuhan Saya mungkin Nggak bisa Ketemu dengan mereka Selalu ada perbedaan Antara youth Dengan yang adult Selalu yang senior Merasa lebih jago Saya lebih hebat Yang satu Oh suara saya lebih bagus Yang satu bilang Kamu lebih jelek Dan sebagainya Tapi bersyukur Ketika saya Melayani dengan Sungguh-sungguh Dan saya punya Prinsipnya Oke Tuhan Saya mau melayani Engkau dengan Sungguh-sungguh Dan saya mau Roh saya menyala-nyala Dan melayani Tuhan Yang saya layani Adalah Tuhan Bukan manusia Manusia betul Skill bisa kita buat Tapi saya punya Tolong jawab sama Tuhan Dan saya boleh Lakukan itu terus Day by day Day by day Sampai akhirnya kita bersyukur Kita punya Album sendiri Akhirnya kita bisa ketemu Dan sampai hari ini Dulu waktu saya Tahun 2007 Kita punya Volunteer musik itu Hanya Hanya sekitar 20 sampai 25 orang 2007 Tapi Tahun ini Kita punya 125 Volunteer musik Dari Musik Singer Worship leader Sampai Sound man Dan itu semua Tuhan Tambah-tambahkan Kenapa sodara? Karena Kita punya Roh yang menyala-nyala Saya gak mau Lihat hasilnya Sekarang Tapi saya Lihat dulu Waktu saya menjadi From Christmas to Christmas Saya gagal disitu Dan saya gak tau Tuhan saya harus Bagaimana lagi Ya kamu selalu Mengandalkan Kekuatan kamu Dan hasilnya Selalu gak baik Tapi ketika kita Mulai percaya Bahwa Ada benih Yang dari Filman Tuhan Yang membuat kita Bertumbuh Membuat kita Berbuah Dan terus Rohnya menyala-nyala Ketika saya belajar Menjadi Dewasa Dalam Dalam Kerohanian saya Saya belajar terus Kita di dalam Apa Di dalam Pergerakan kita Di gereja Maupun dalam Pekerjaan kita Maka Tuhan Akan tambah-tambahkan itu Bahkan yang luar biasanya Adalah tim musik Di kita itu Bukan hanya tim musik Yang Yang hanya Sekedar hobi aja Mereka mau bermain musik Tidak Tapi Tuhan Kasih Pemusik-pemusik Yang mereka Memang hidupnya di musik Mereka yang bermain Dengan artis Mereka mengiringin artis Dan semua Tuhan Tambah-tambahkan Dan itu yang membuat Kita semakin semangat Dan yang akhirnya Membuat Roh itu Menyala-nyala Dan yang menular Kepada satu sama lain Itulah prinsipnya Kalau kita memelayani Tuhan Dengan sukacita Ada amin Saudara Saya rindu Ketika saudara Melayani pun juga Di tempat ini Ketika saudara Menjadi pribadi Yang I can do Lalu saudara Melayani dengan This is my life Dan yang ketiga Saudara melayani Tuhan Dengan roh yang atraktif Saya rindu Saudara Saya dulu ketemu Istri Itu dalam pelayanan Maksudnya apa Tuhan kembaliin itu semua kok Saya ketemu Istri saya Di pelayanan Saya ketemu Kerjaan Di pelayanan Saya ketemu Ketemu sesuatu Yang Ya Yang Yang baik Koneksi yang baik Relationship yang baik Itu semua dimana Saat kita melayani Jadi mari Saya rindu Kita punya Standart yang baik Dan Tuhan boleh kembalikan Yang terakhir saudara Mari kita lihat Di Filipi 4 Ayat 18 Kalau kita melayani Tuhan Maka There always exchange For us to take blessing Filipi 4 Ayat 18 Kalau kita lihat Hidupnya Epafroditus Filipi 4 Ayat 18 Filman Tuhan bilang begini Kini aku telah menerima Semua yang perlu Daripadamu Malahan Lebih daripada itu Aku berkelimpahan Karena aku telah menerima Kirimanmu Dari siapa? Epafroditus Suatu apa saudara? Persembahan yang harum Suatu korban yang disukai Dan yang berkenan Kepada Allah Saya yakin disini Epafroditus Adalah menjadi orang Yang sangat diberkati Waktu dia mau Menyaris mati Dia melayani Tuhan Tapi dia totalitas Untuk Tuhan Dia punya Tiga hal ini saudara Seperti tadi Dia melayani Tuhan Maka Tuhan akan Kembalikan itu Bahkan yang luar biasanya Aku berkelimpahan Karena aku menerima Kirimanmu dari Epafroditus Artinya Epafroditus Adalah orang-orang yang Wow dia makmur Saudara Dia bisa kirim Persembahan Yang harum Korban yang disukai Dan berkenan Kepada Allah Saya rindu Saudara Mari Saat kita melayani Selalu ada Pertukaran Saat kita melayani Dan Tuhan memberkati Kalau saudara melayani Maka Tuhan akan Memberkati Mungkin banyak yang bertanya Aduh Pastor Kayaknya Kalau dengan semua cerita-cerita Yang ada tuh Ah itu hanya biasa lah Hanya pelajar Hanya mahasiswa Ah itu normal Tapi gimana Buat kita-kita yang bekerja Yang ada Mendesak Tekanan keuangan Itu bagaimana ya Apakah kita masih Bisa melayani Tuhan Waktu kita terdesak Masalah finance Masalah apapun Family Saya pastikan Saudara Ada pertukaran Di saat kita melayani Maka Tuhan akan memberkati Ayat terakhir Mari kita baca Di Matthew 19 Ayat 27-29 Matthew 19 Ayat 27-29 Ini ayat terakhir Saudara Lalu Petrus menjawab Dan berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan Segala sesuatu Dan mengikut engkau Jadi apakah yang akan kami peroleh Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam Di tahta kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku Akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel Dan setiap orang yang karena nama aku Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Bapak dan ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali 100 kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Wow Katakan Wow Saya percaya ketika kita melayani rumah Tuhan Ketika saudara sadar Bahwa kita punya standar yang beda Dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan Kita adalah dari benih yang tidak fana Dari firman Tuhan Bahkan kita menjadi orang yang dipercaya Buahnya seperti itu Diandalkan dan diharapkan Dan saudara punya tiga mental manifestasi Ketika saudara melayani Saudara menjadi pribadi yang I can do Saudara percaya bahwa saudara bekerja Bahwa inilah hidup saya Dan saudara punya roh yang atraktif Roh yang menyala-nyala Maka Tuhan akan berkata Akan menerima kembali 100 kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Mungkin saudara ada yang berkata Oh Tuhan tekanan saya begitu banyak Tuhan Saya harus bayar ini Bayar itu Finance saya yang gak berkembang Tuhan Tapi mari Ketika engkau melayani itu Engkau akan dibentuk disitu Kita pun seperti itu kok Kita di Indonesia juga sama Dulu kita seringkali Tuhan bukakan sesuatu yang baru Bahkan jangankan Yang lalu-lalu saudara Baru minggu kemarin aja Kita ikutan Ini ya apa Deeper Conference di Texas Saya sama Glenn berdua Saya cuma berpikir Bahwa kasih karunia Tuhan Begitu luar biasa Kenapa? Karena ketika sampai disana Kita pikir cuma kita berdua Orang Indonesia Dan disana semua Maaf disana adalah Orang-orang hitam semua Mereka R&B semua ya Bodohnya besar-besar Saya langsing saudara disana Saya kalau di Bandung Dibilang Ini pastor Pastur udah gemuk ya Gemuk-gemuk Oke-oke It's okay Tapi waktu saya kemarin ke Texas Betapa senangnya saya Karena saya paling langsing kayaknya Di sana besar-besar Semua tinggi-tinggi Besar-besar semua Tapi it's okay Waktu Tuhan Kutu kita datang kesana Kita gak tau Tapi Tuhan Kirim Orang Indonesia Yang gerejanya di Los Angeles Dari LA Jadi kita bisa kenalan Dan kebayang saudara Waktu saya dari tempat Nginep saya Itu ada kurang lebih 500 meter Kita harus jalan Dan waktu jalan Panas Luar biasa Waktu sampai di tempat gerejanya Ini kuping sampai merah Semua Dan Aduh Tuhan ini bagaimana Tapi karena ada anak Orang Indonesia di sana Dia bilang Pastor Nanti kita jemput aja deh Luar biasa Tuhan sediakan di situ Luar biasa Lalu ketika Udah harinya kita ikutan Worship Academy Tiga hari Masuk keempatnya Kita ikutan conference lagi Kita mikir Waduh Berarti kita mesti jalan lagi nih Kita mesti jalan lagi nih Kepanas-panasan lagi Eh Ternyata ada anak komsel kita Yang di Bandung Yang sekolah di Texas Jadi yang hari keempatnya Kita ditolong sama dia juga Tuhan sediakan lagi Kendaraan untuk jemput kita Ya Glenn Jangan bersyukur Wow luar biasa Dasyat banget Nah yang lebih luar biasanya lagi Waktu pertama kali kita datang Kita nunggu check-in hotel Itu ada tiga jam Kita nunggu di front office Dan Glenn ngobrol Dengan front office-nya Kita cerita Bahwa kita mau ke conference Wow dia juga sangat excited Dengan conference yang ada Lalu Kita diajak ngobrol Diajak ngobrol Selama tiga jam itu Itu ternyata punya rencana juga Tuhan Kenapa? Karena waktu di hari Jumat Kita mau pulang Jam Kita kan mau check-in Dari jam 11 Udah mau check-out Sorry Tapi ketika kita Harus ke conference lagi Waduh ini barang-barang Gimana ya Masa mesti dibawa-bawa lagi Gitu ya ke conference Tapi ternyata Glenn bilang Boleh gak kita Titip ini disini Dia bilang Front office-nya bilang begini Sebenernya ini barang Gak bisa kita Gak ada tuh Titip-titip barang ini Tapi karena kalian sweet Kalian berdua tuh Baik Jadi oke lah Kamu titip aja barangnya Nanti kamu jemput lagi Sore Kita kembalikan lagi Wow Itu luar biasa ya Itu berkat yang menurut saya Tuhan Kenapa ya Jalan-jalannya yang kayaknya Gak kepikir sama kita Kita dibuat nunggu Pertama tiga jam Terus kita ketemu Orang Indo disana Terus kita ketemu Anak komsel kita disana Dan hari ini kita boleh Kembali lagi kesini Wow Itu semua Tuhan sangat luar biasa Bekerjanya Jadi saat kita melayani Tuhan sudah sediakan Yang terbaik buat kita Jadi mari saudara Hari ini Mari bilang Kiri dan kanan kita Kalau kita melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Maka Tuhan akan Blessing kita Seratus kali lepas Amin saudara Amin saudara Wow Mari kita bangkit berdiri Saya mau ajak kita berdoa Yes God Haleluya 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 Bapak yang baik Sekali lagi Tuhan Kami bersyukur Karena Tuhan baik Kami bersyukur Karena Engkau hidup Tuhan Kami bersyukur Karena Engkau selalu ada Berjalan Bersama kami Bahkan Engkau melakukan Apa yang ada Di depan kami Tuhan Mari Bapak Kami percaya Tuhan Kami mau naikkan Standart kami Tuhan Bahwa kami percaya Bahwa kami Diciptakan dari Benih yang tidak Fana Tapi kami Boleh bertemu dengan Engkau Dilahirkan kembali Oleh karena Firman Tuhan Firman Tuhan Yang hidup Yang kekal Tuhan Mari Bapak Kami rindu Tuhan Ketika kami Percaya Bahwa di dalam diri kami Kami masing-masing Punya benih Yang bertumbuh Tuhan Bahkan kami Menjadi benih Yang berbuah Sehingga kami Boleh menjadi Orang-orang yang Dipercaya Tuhan Dalam hidupan Menjadi orang-orang Yang diandalkan Menjadi orang-orang Yang diharapkan Di dalam kehidupan kami Oh Haleluya Yes God Mari Bapak Kami mau Perbaharui Komitmen kami Tuhan Kami mau Melaini Engkau Dengan Sungguh-sungguh Tuhan Kami mau Melaini Engkau Dengan semangat Yang baru Tuhan Karena kami Tahu Tuhan Kami dapat Kami dapat melakukan Segala perkara Tuhan Oh Haleluya Bersama dengan Engkau Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Hidup kami Kedalam tangan Tuhan Mari Bapak Ajar kami Tuhan Untuk kami Selalu Dekat dengan Tuhan Untuk kami Selalu punya Hubungan yang Erat dengan Tuhan Sehingga kami Selalu Ada jalan Keluar Tuhan Saat ada jalan Dan kami Selalu rindu Tuhan Bukan hanya Berkat saja Tuhan Karena berkat itu Sudah ada Tuhan Karena Engkau Sudah berikan Berkat itu Kepada kami Thank you Tuhan Saat ini Kami mau melayani Engkau dengan Sungguh-sungguh Kami mau menjadi Pribadi yang Sungguh-sungguh Melayani dengan Totalitas Tuhan Dengan semangat Dengan belajar Kami melayani Kami bukan Bukan seperti Gembala yang Upahan Tuhan Tapi kami adalah Gembala yang Melayani domba-dombanya Tuhan Dan kami punya Roh yang Menyala-nyala Thank you Lord Thank you Jesus Ada pertukaran Ilahi Tuhan Saat kami Melayani Maka blessing Itu akan ada Dalam kehidupan Kami semua Lord Thank you Jesus Oh hallelujah Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Amen Kita akan lanjutkan Kita akan siapkan Persembahan kita Amen Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati